Golok Halilintar Jilid 25 Pertempuran kini makin menjadi seru dan sengit luar biasa, masing-masing terancam bahaya maut, mereka yang menyaksikan di luar gelanggang menahan nafas oleh rasa tegang dan kagum. Ciusan Bin sibuk bukan main melihat gurunya terancam bahaya pengepungan yang sangat kuat, terasalah di dalam hatinya, bahwa ilmu kepandainya sangat dangkal. Dan yang sama sekali tak berdaya untuk memberikan bantuan. Tetapi ia tak relagunya terancam bahaya begitu dasyat, tiba-tiba saja ia melompat hendak memasuki gelanggang dengan memutar goloknya. Di luar dugaan, baru saja ia bergerak, sekonyong-konyong berkelebatlah sesosok bayangan di depannya. Tau-tau pundaknya kena tekan, ia kaget. Dalam rasa kagetnya ia membabatkan goloknya. Heran. Tangannya tak dapat digerakkan pundaknya seperti kena tindih batu sebesar gajah. Ciusan Bin menoleh. Ternyata yang menekan pundaknya adalah Sinhou. Tadi ia menyaksikan betapa Sinhou dengan mudah saja dapat mengalahkan buyung hok, dalam hatinya, ia tidak yakin kegagahannya. Tetapi kini barulah ia sadar, betapa dasyat tenaga Sinhou yang muda dan yang menjadi paman gurunya dengan sekali tekan saja, kedua tangannya seolah-olah lumpuh. Mau tak mau ia menjadi harus patuh kepada tiap perkataannya. Jangan kau cemas, gurumu masih sanggup melayani mereka, kata Sinhou sambil menarik pulang tangannya. San Bin mengkerutkan dahinya. Benarkah gurunya masih sanggup melayani kelima lawannya itu ia mencoba menyabarkan diri dan berusaha yakin terhadap penglihatan Sinhou, dengan seksama ia mengikuti jalannya pertempuran. Dalam pada itu Sinhou sendiri mengikuti pertempuran itu dengan penuh perhatian. Kadang-kadang ia mendungak mengawasi arah genting dengan berdiam diri, agaknya ia terbentur pada suatu persoalan sulit. Sinhou yang sejak tadi memperhatikannya, mendekati sambil berkata, Sinhou, kenapa kau tidak segera membantu lau susok Sinhou tidak menyaut. Dengan suatu gerakan tangan, ia mengharapkan agar Sinhou mundur. Dan Cielan benar-benar mundur dengan wajah lesu, sebaliknya Gyoacu diam-diam bersyukur hati melihat Sinhou menolak kehadiran Cielan. Dengan lapang dada, ia kini dapat mengikuti pertempuran di tengah gelanggang yang makin menjadi seram. Lao Pong Seng mencoba menghantam salah seorang. Musuhnya berulang kali dan makin lama makin cepat, namun tetap saja, musuhnya tak dapat disentuhnya bahkan senjata mereka tak pernah bentroh, masing-masing berusaha menghindarkan suatu benturan. Pada saat itu, tiba-tiba Sinhou menghampiri Cielan. Katanya dengan suara ringan, Lan Muai, maafkan sikapku tadi, aku sedang berusaha memecahkan suatu teka teki, sekarang aku sudah berhasil, maaf. Apakah yang harus kumaafkan sahut Cielan, kau bantulah lau susok? Sinhou tertawa. Pandang. Matanya. Berseri-seri sahutnya. Dekat teki itu sudah berhasil kupecahkan, sekarang tidak perlu cemas lagi. Sekarang, coba pinjamkan aku tusuk sanggulmu. Dengan pandang penuh pertanyaan, Cielan memenuhi permintaan Sinhou, kata pemuda itu menjelaskan, akan kulayani mereka dengan tusuk sanggul ini Cielan menjadi terpukau, akan tetapi Sinhou tidak menghiraukan. Dengan pandang tajam ia berteriak kepada Lao Pong Seng, Toa Suheng. Su Tau menciptakan itbok, maka injaklah Kian Kiong dan jalan ke kamu yaitulah istilah Sandi yang hanya diketahui oleh pendekar kelas utama. Dan mendengar seruan itu, Cengit berlima terkejut heran. Jelas Sinhou telah dapat mengetahui rahasia ilmu Ngo Heng Tin siapakah yang mengkisiki. Sebaliknya Lao Pong Seng tidak segera mengerti akan kata-kata Sandi itu, ia harus berpikir 2K1I. Tetapi Sinhou tidak perdulikan apakah kakak itu mengerti atau tidak, ia terus berteriak lagi. Siapoh mengalahkan Kha Ekim ambillah langkah ke Cinkiong, keluar dari Liwye beberapa saat lamanya Lao Pong Seng masih memikirkan kata-kata Sandi itu, kemudian ia menyadari bahwa Seng adik menghendaki ia mengambil langkah secara patkua, dan ia segera mencobanya. Ia menunggu saatnya yang baik. Kemudian tiba-tiba ia melesat ke kiri melalui Cinkong, kemudian keluar dari Liwye, dan ia berhasil memperoleh lowongan. Kemudian dia didengarnya lagi suara Sinhou, ambil jalan Kianwye Lao Pong Seng terkejut, arti kata Sandi itu adalah barat daya, tetapi di bagian itu Ceng Jie dan Ceng Sem menjaga dengan ketat ia menjadi ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian ia percaya penuh dengan petunjuk Sinhou, segera ia melesat ke barat daya sambil melakukan serangan, Ceng Jie dan Ceng Sem mengetahui tugas mereka. Apabila musuh datang menyerang, segera mereka memisah diri, kedudukannya akan diganti oleh Ceng It dan Ceng Su itulah rahasia ilmu materan Teng Kou Heng Tin. Tetapi baru saja mereka hendak memecah diri, tahu-tahu Lao Pong Seng telah menerjang, murid Bok Jin Ceng ini menghantamkan perisainya ke kiri dan ke kanan untuk mencegah masuknya Ceng It dan Ceng Su. Tongkat bajanya mengejar kedudukan Ceng Jie dan Ceng Sem yang bergerak hendak memecah diri oleh serangan di luar dugaan ini, mereka berempat terkejut. Cepat-cepat mereka merapat hendak bergabung, tapi dengan gerakan yang cepat luar biasa, Lao Pong Seng berhasil lolos dalam sekejap metu saja, tahu-tahu ia sudah berdiri tegak di samping Sinhou. Ceng Net menjadi terpukau melihat kejadian itu, inilah untuk yang pertama kalinya mereka kehilangan sasaran. Bagaimana Lao Pong Seng bisa lolos dari kepungan yang rapat luar biasa puluhan tahun mereka malang melintang menguji ketangguhan ilmu Gao Heng Tin, selama itu tak terkalahkan dan tak pernah gagal oleh ingatan ini mereka jadi penasaran. Kenyataan tadi terlalu menyakitkan serentak mereka mundur dan merapikan diri, dan berkatalah Ceng Hit dengan nyaring kepada Lao Pong Seng, kau bisa lolos dari meter rantai kubu-kubu ilmu Gao Heng Tin, artinya ilmu kepandayanmu bukan sembarangan. Ilmu itu mengingatkan kami kepada aliran Ngotai, kau pernah apa dengan Bok Jin Ceng beliau adalah buruku, sahut Lao Pong Seng, bagaimana? Apakah aku menurunkan pamer rumah perguruanku Ceng Hit mendengus? Katanya mendengkol, hektometer. Apakah kau kira kami tidak mengetahui aliran ilmu silatmu Lao Pong Seng mengetahui bahwa Ceng Hit berlima masih penasaran? Kemudian ia mengalihkan pembicaraan, kita telah bertempur, masing-masing sudah berusaha menjatuhkan lawan. Kalian telah mengepung aku berlima, dan ternyata aku tak sanggup merobohkan, begitu juga kalian berlima inilah yang disebut setali tiga uang, sekarang, bagaimana baiknya kita mengatur emas itu? Ia berhenti sejenak dan mengawasi Gou Teng Kai, katanya, urusan perdagangan kita sudah selesai, bukan? Nah, kau boleh pergi hebat perkataan Lao Pong Seng bagi Gou Teng Kai, sebagai seorang pemimpin berandal, ia biasa memerintah sekarang ia merasa diri tak sanggup melawan lagi, dan ia diusir di hadapan orang banyak ia menyahut, Lao Pong Seng jangan tergesa-gesa kau menepuk dada. Pada suatu hari nanti kau pasti akan jatuh di tanganku, aku Gou Teng Kai tak dapat kau permainkan sesuka hati, hari ini memang aku naas, tapi besok atau lusa aku bakal bangkit lagi. Lao Pong Seng tertawa, tetapi Ceng Gou menyelap bicara, urusan emas tak perlu diributkan lagi. Kau boleh membawanya, asal bisa memenuhi dua syarat, syarat apakah itu tanya Lao Pong Seng, syarat pertama, kau harus membawa barang semacam alat penebus, itulah peraturan kami yang sudah berjalan sejak aku belum lahir, artinya, kau menghargai kami, Ceng Gou menjelaskan Lao Pong Seng berpikir sebentar. Baik, aku akan mengirimkan barang penukar yang cukup berharga selain itu, aku akan mengadakan testa perpisahan sebagai pernyataan rasa terima kasih, sekarang, bagaimana syarat yang kedua Yang kedua, kau harus tinggalkan Tio Sin Ho di sini sahut Ceng Gou. Lao Pong Seng terkejut, ia tidak mengetahui latar belakang persoalannya bahwa Sin Ho mempunyai sangkut paut dengan kepentingan keluarga Cio Liang Pei, yang bertalian dengan urusan Gin Cho A, Long Kun. Katanya, adik seperguruanku ini, seorang yang doyan makan. Kalau dia kalian harapkan tinggal di sini, ia akan menghabiskan persediaan makanan kalian. Apakah kalian tidak akan rugi Ciu San Bin kenalkan watak dan kebiasaan gurunya? Bila dia bergurau, artinya mengandung ancaman pastilah pertempuran akan terulang kembali. Maka dengan diam-diam ia bersiaga dengan senjatanya. Ceng Ip yang masih memegang tombaknya berkata dengan suara tegas. Adik seperguruanmu tadi, pandai mengajari caramu bisa lolos dari meter rantai ilmu kami. Agaknya dia mengenal ilmu itu, maka biarlah kami mencoba-coba kepandainya. Ciu San Bin mendongkol mendengar perkataan Ceng Ip, terus ia melompat maju tanpa persetujuan burunya. Katanya membentak, aku saja yang maju, apakah kau kira kami gentar menghadapi kalian? Kalau begitu, silahkan sahut Ceng Ip tertawa mengejek. Ciu San Bin benar-benar tak gentar sedikit pun, kakinya bergerak hendak melangkah maju, tetapi tiba-tiba tangannya ditarik Sinhou, kata paman yang muda usia itu. Ciu Suko, biarlah aku yang maju lebih dahulu, apabila aku gagal, barulah kau membantunya. Ciu San Bin manggut, sahutnya, baik, begitu membutuhkan aku, panggilah namaku saja, San Bin, tidak perlu menyebut Suko segala. Bukankah kau justru paman guruku Sinhou tersenyum, ia manggut dan Cielan yang tertawa geli. Apa yang kau tertawakan? Tanya San Bin setelah mendekati. Akaha, tidak apa-apa. Aku hanya ingin tertawa, jawab Cielan bersenyum manis. Sementara itu Sinhou sudah melompat memasuki gelanggang, benar-benar dia hanya bersenjatakan sebatang tusuk sanggul Cielan. Aku Tio Sinhou. Dengan ini aku ingin berkenalan dengan ilmu Gou Heng Tin dari keluarga Cio Liang Pei Seru Sinhou. Keluarkan senjatamu Cengit membentak. Sinhou bersenyum, kemudian ia memperlihatkan tusuk sanggul Cielan. Berkata, susuk semua adalah angkatan tua, tak berani aku melawan dengan menggunakan senjata tajam, maka biarlah aku menggunakan tusuk sanggul ini untuk menghadapi susuk semua. Tiba mendengar perkataan Sinhou baik Cengit berlima maupun para hadirin lainnya menjadi sangat heran. Banyak di antara mereka yang menganggap Sinhou terlalu mengunggulkan dirinya, apa artinya sebatang tusuk okondi. Semua orang tahu bahwa tusuk sanggul sangat mudah patah. Betapa mungkin dapat diadu dengan senjata Cengit berlima yang serba kuat? Lao Pong Seng yang tidak berkata apa-apa, diam-diam mempersiapkan kedua senjata andalannya, untuk menolong apabila adik seperguruannya terancam bahaya. Kepada Chul San Bin dan Cielan, ia membisik, musuh kita terlalu kuat, sedang jumlah kita hanya empat orang, apabila sebentar aku memberi tanda, kalian berdua segera lompat ke atas genting dan larilah secepat-cepatnya, aku dan Sinhou akan melindungi kalian untuk menghadang musuh. Janganlah kalian memperdulikan kami, walaupun kami terancam bahaya apapun, janganlah kalian mencoba untuk membantu. Mengerti Lao Pong Seng berpesan demikian, karena mempunyai perhitungannya sendiri, Walaupun Sinhou mempunyai kepandaian yang berarti, belum tentu dapat menandingi Cengit berlima andai kata dia pun membantu, juga belum berarti banyak. Tetapi ia percaya, bahwa baik Sinhou maupun dirinya sendiri, pasti dapat lolos dari bahaya yang mengancam mereka, Sebaliknya, tidak demikian halnya dengan Ciusan Bin berdua Cielan. Apabila mereka berdua kena kepung, sukar untuk mereka meloloskan diri itulah sebabnya, mereka harus lari lebih dahulu, di kemudian hari, mereka berdua bisa diharapkan. Melapor kepada Tio Suseng, sedangkan dia sendiri akan kembali setelah memperoleh bantuan dari sahabat-sahabatnya, pastilah gurunya dan Bok Siang Tojin tidak akan tinggal diam. Dan jika mereka semua datang kembali, ilmu Gero Heng Tin dari keluarga Cio Liang Pei pasti bisa dirobohkan, dia tidak mengharapkan bantuan Sinhou, sebab meskipun berkepandaian cukup, pastilah masih kurang masa latihannya. Dalam pada itu, semua yang berada di dalam gelanggang pertempuran sudah siap-siaga. Tetapi Sinhou masih belum merasa puas. Nampaknya seakan-akan melihat sesuatu yang masih kurang. Akhirnya ia berkata, Cenggit Susyok, aku berterima kasih karena kalian sudi memberi pengalaman kepadaku. Hanya saja menurut tanggapanku, barisan kalian masih kurang lengkap. Kalau tidak salah, apakah ilmu Gero Heng Tin ini masih kurang lengkap? Pertahanannya kurang lengkap bagaimana? Tanya Cenggit heran. Di sebelah luar Gero Heng Tin, bukankah masih ada barisan pembantu yang disebut Pat Kuat Tin? Kenapa Pat Kuat Tin tidak diatur sekalian, agar aku dapat memperoleh pengalaman lebih luas lagi? Ceng Sam yang tidak kesabaran lantas membentak? Bagus. Kau sendirilah yang meminta, kalau kau binasa, jangan sesali siapapun juga. Setelah membentak demikian, ia berpaling kepada Cenggit dan Kunjie. Memerintah, semua maju oleh perintah itu, Cenggit berdua Kunjie segera mengangkat tangan, memberi aba-aba, dan munculah lima belas orang yang segera bergerak mengepung. Melihat bertambahnya anggau talawan yang bergerak di atas gelanggang. Lao Pong Seng tertegun. Mulutnya bergerak hendak. Menegur kesemberonoannya Sinhou, akan tetapi pada saat itu pula timbulah pikirannya bahwa tegurannya pasti tiada guna lagi oleh pikiran itu. Ia batal sendiri sekarang ia memperhatikan mereka semua yang sedang bergerak-gerak dan berputar-putar mengurung Sinhou. Mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan. Gerakan mereka rapi dan cekatan. Mau tak mau ia jadi kagum, pikirnya di dalam hati, belasan tahun aku berkelana untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tetapi baru hari ini aku melihat barisan Ngo Heng Tin yang dasyat dan rapi sekali. Mereka bergerak dan berlari-larian, namun tak ada terdengar langkahnya sama sekali. Akaha, Sinhou benar-benar sembrono, melayani lima orang saja, sudah sulit. Apalagi menghadapi belasan orang, bagaimana aku harus menolong menembus mereka? Mungkin sekali sudah tiada harapan lagi, Akaha, Sinhou, benar-benar kau tak tahu diri benar-benar. Lau Tongseng menjadi tertegun dalam keraguan yang mencemaskan hatinya. Tetapi Sinhou sendiri nampak tenang-tenang saja, ia menjepit tusuk sanggul cialan dengan jari tangan kanannya. Tangan kirinya dilencangkan ke depan dan ditekuk sedikit, seolah-olah seekor ular hendak menerkam mangsa, kemudian kedua kakinya mulai melebar sekonyong-konyong ia bergerak dan lari berputaran, setelah 4-5 kali, ia berbalik merubah jurusan dengan mendadak pula. Melihat gerakan Sinhou, Cengit berlima memusatkan seluruh perhatian mereka pandang macam mereka tak berani beralih dari gerak-gerik Sinhou yang penuh teka-teki sebab sudah setian lamanya ia berputar-putar, masih saja belum ada tanda-tanda hendak melakukan penyerangan. Lau Tongseng maupun Cengit tidak mengetahui bahwa Sinhou sebenarnya sedang melakukan ajaran-ajaran warisan Gincho Alongkun. Dahulu ketika Gincho Alongkun lolos dari kepungan Cengit berlima, ia mengeram diri di dalam goanya, terus menerus tanpa mengenal lelah, pendekar yang mengandung dendam itu mencari-cari jalan keluar untuk dapat memecahkan rahasia ilmu Lau Heng Tin. Pada tahun-tahun pertama, belum juga ia berhasil menemukan titik tolak apa sebab pertahanan Pak Kua Tin dan Ngau Heng Tin bergerak terus saling menyusul, sampai lawannya kena dirobohkan. Asal yang satu bergerak, empat lainnya menyusul bergerak pula, begitu terus menerus, sehingga lambat laun membuat pandang macelawan menjadi kabur. Benar-benar ia bingung dan tak dapat mengerti. Pada suatu hari Gincho Alongkun keluar dari goanya, ia merangkak ke puncak gunung untuk mencari hawa segar. Tiba-tiba ia melihat seekor ular bergerak melingkar begitu mendengar suara ia merangkak. Kemudian berhenti dan menegakkan kepalanya itulah kodrati gerakan seekor ular apabila merasa terancam bahaya ia bersiaga melawan dan berbarang menyerang. Tetapi dia tidak akan menyerang, apabila tidak didahului. Dan melihat tata laku ular itu, timbulah sepercik ilam di dalam benak Gincho Alongkun. Jadi itulah care yang praktis sekali untuk memecahkan ilmu Gohengtin. Menunggu serangan lawan, kemudian baru bergerak-gerak untuk melawan, katanya berulang kali di dalam hati. Hatinya menjadi girang, sebab lambat laun ia memperoleh keyakinan. Dan dengan keyakinannya itu, ia kembali memasuki goanya mengasah otak. Satu bulan lamanya ia mencoba memahami ilmu sakti kebanggaan keluarga Chio Liangpei. Akhirnya diketahui lah kelemahannya. Dengan ilmu ular itu sekarang ia sanggup memecahkan pertahanan bari sakpat Kuatin dan Gohengtin. Dan penemuannya itu segera dicatat di dalam buku arisannya setelah selesai timbulah pikirannya. Urat-uratku sendiri sudah terputus. Tak bisa aku berkelahi seperti dahulu. Adakah gunanya aku memperoleh rahasia perlawanan ilmu kebanggaan keluarga Chio Liangpei? Aku sekarang berada di dalam guahwa ini seratus tahun lagi, atau mungkin seribu tahun lagi, kitabku baru diketemukan orang. Tetapi pada saat itu, mereka semua sudah mati hem. Benar. Benar penasaran hatiku, tetapi baiklah, meskipun andai kata cengit berlima sudah mampus, ilmu kebanggaan mereka pasti ada yang mewarisinya. Kalau tidak ada daya perlawanannya, anak keturunan mereka pasti akan meraja lelah tanpa tandingan. Aku harap saja kitabku ini akan diketemukan orang di kemudian hari syukurlah bila Tuhan mengawalkan bisa diketemukan oleh seseorang yang bisa mewakili diriku membalas dendam selagi cengit berlima masih hidup dalam keadaan sedar bugar. Bila hal ini dikabulkan, ya Tuhan, aku rela kau masukkan ke neraka sebagai penebusan. Di alam bakapun, Gin Cho Alokun tidak pernah mengira bahwa pada hari itu seorang pemuda bernama Tio Sin Ho sedang melakukan perlawanan terhadap ilmu Gou Heng Tin keluarga Chio Liangpei dengan ilmu warisannya. Dia berputar-putar terus tanpa menyerang, untuk menunggu gerakan lawan itulah dasar rahasia kitab warisannya. Dia berputar-putar terus. Dan karena ia berlari-larian, semua lawannya ikut berlari-larian pula sambil mengawasi gerak-gerik dengan cermat. Tio Sin Ho tidak menghiraukan gerakan lawan ia terus lari berputaran sekian lamanya. Sekonyong-konyong ia memperlambat diri, makin lama makin kendor, namun sama sekali tidak nampak adanya suatu maksud untuk menyerang. Akhirnya, bahkan berhenti sama sekali. Kemudian dia duduk memeluk lutut wajahnya nampak berseri-seri. Tentu saja mereka semua yang melihat kelakuannya menjadi heran seluruh keluarga Chio Liangpei tidak mengetahui bahwa ini termasuk salah satu tipu daya untuk melalaikan penjagaan. Di samping itu untuk membuat mereka kehilangan kesabaran pula. Benar saja, Cheng Go yang berangasan segera menggerakkan kedua tangannya untuk menyerang, waktu itu ia berada di belakang punggung Sin Ho, sehingga dapat menyerang secara gelap. Jangan-jangan mengacaukan jalur pembelaan Cheng Jie memperingatkan. Peringatan Cheng Jie itu menyadarkan Cheng Go, segera ia menarik serangannya kembali. Dan mereka lantas melanjutkan berlari-lari berputaran dengan penuh siaga menerjang mana kala lawannya menyerang. Tetapi Sin Ho tetap duduk memeluk lutut ia tak mau membuat mereka mendengkol. Akhirnya saling memandang meminta pertimbangan. Cheng Jie sebenarnya sudah kehilangan kesabarannya pula, ia ingin memberi izin saudara-saudaranya untuk menyerang, tetapi hal itu bertentangan dengan dasar keharusan inti ilmu gabungan Gero Heng Tin. Maka meskipun hatinya mendengkol bukan main, tak berani ia melanggar inti keharusannya. Satu-satunya yang dapat dilakukannya hanyalah mempercepat larinya sambil menggertak, ia pun memberi isyarat metuk kepada sekalian saudaranya agar meninggikan kewaspadaan. Tio Sin Ho tetap bersikap dingin saja, malahan tiba-tiba ia menguap beberapa kali, lalu tidur berbaring. Kedua tangannya dibuat alas kepala semacam bantal. Matanya menatap atap sambil diselingi menguap lebar-lebar. Bukan main mendengkolnya cengit berlima. Kalau mereka harus berlari-larian terus, sedangkan lawannya enak-enak bertiduram sambil menguap, bukankah napasnya lambut laun akan habis sendiri? 16 orang pimpinan cengcit yang harus berlari-larian pula untuk mengaturkan pengelihatan lawan, diam-diam dihinggapi kegelisahan demikian juga, namun secara naluriah mereka seakan-akan tahu bahwa lawannya itu lagi melakukan suatu tipu muslihat. Karena itu, meskipun napas mereka lambat laun mengangsur, tak berani mereka lalai sedikitpun. Tetapi mereka bukan cengit berlima yang sudah mempunyai masa latihan puluhan tahun lamanya. Sejam kemudian, keringat mulai mengucur membasai tubuh dan napas mereka mulai tersengal-sengal. Dalam pada itu Sinhou masih enak saja melakukan peranannya. Berkata di dalam hati, Hektomekar, ku ingin tahu sampai kapan mereka bisa bersabar. Apakah mereka benar-benar memiliki napas kuda dan diam-diam yang mencuri pandang untuk melihat gerakan mereka yang tak kenal henti. Kemudian berpura-pura merapatkan matanya seolah oleh hendak tidur pulas. Ciusan Bin, Cielan Den Giyok Chu serta ibunya heran menyaksikan kelakuan Sinhou. Dalam hati mereka merasa lucu, akan tetapi sesungguhnya diam-diam mereka cemas dan gelisah. Bagaimana kalau tiba-tiba lawannya menyerang dengan berbareng? Masih sanggupkah ia menolong diri? Hanya Lao Peng Seng seorang yang dapat menjajaki maksud Sinhou, pastilah adik seperguruan itu sedang menguji kesabaran lawannya. Di samping itu hendak memancing kelengahannya pula walaupun begitu, perbuatan adik seperguruan itu memang terlalu berani. Bahkan suatu keberanian yang melampaui batas. Kalau saja lawannya menyerang dengan mendadak, apakah dia sanggup terbang menjangkau atap gedung untuk menyelamatkan diri? Pada saat itu, Cengit benar-benar tidak bersabar lagi. Diam-diam ia bersiap hendak menyerang apabila memperoleh waktunya yang baik. Manakala Sinhou tendalam dalam keasikannya sendiri, tiba-tiba ia memberi isyarat kepada Cenggo dengan kibasan tangan kirinya. Empat batang golok tau-tau menyambar dengan mendadak itulah golok terbang Cenggo yang sudah terkenal sejak belasan tahun yang lalu. Ciusan Bin, Cielan, Giyocu dan Lau Tongseng kaget sampai memekik tertahan sedangkan ibunya Giyocu menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, karena tak sampai hati menyaksikan peristiwa itu, betapa tidak, karena empat batang golok terbang itu membidik sasarannya dengan jitu sekali. Sebaliknya pihak Cengit semuanya bersorak kegirangan. Pikir mereka, matilah pemuda itu, empat batang golok terbang Cenggo menancap di punggung. Beberapa orang anggota barisan pertahanan pat kuatin sampai menghentikan larinya. Bukankah musuhnya sudah tidak berdaya? Tetapi mereka tidak pernah menduga bahwa tubuh Sin Ho terlindungi baju sakti pemberian box yang tojin yang tidak mempain oleh senjata tajam macam apapun juga. Tiba-tiba saja Sin Ho melesat bangun, dan empat batang golok runtuh bergelontangan di atas lantai. Pada detik itu pula, Sin Ho berkelebat melintasi mata rantai penjagaan Cengit berlima yang masih tertegun mengawasi akibat sambaran golok yang mengenai serangannya. Tau-tau terdengarlah jerit lengking kunci, ternyata ia kena tamparan Sin Ho dan melontakan darah segar dengan segera selagi begitu, tubuhnya kena terangkat tinggi-tinggi dan terlempar keluar dari garis pertahanan pat kuatin. Sin Ho tak sudi berhenti sampai di situ saja, itulah kesempatan yang sebaik-baiknya. Selagi Cengit berlima tertegun-tegun dan kelima belas orang pembantunya terpaku oleh rasa kaget, ia menghantarkan tangan dan menendangkan kedua kakinya bertubi-tubi, seorang demi seorang roboh tak berkutik. Kemudian dia dilemparkan ke dalam bidang anggau hengtin. Cengcit dan beberapa anggauta rombongannya sebenarnya memiliki ilmu kepandayan yang tidak rendah. Akan tetapi kepandainya seolah-olah teranggut oleh peristiwa yang berada di luar dugaan mereka. Baru saja mereka dilemparkan ke dalam gelanggang dalam keadaan malang melintang. Dengan demikian, pecahlah meter rantai pat kuatin dan nggau hengtin, karena daerah geraknya kini tertutup oleh mereka yang kena direbohkan malang melintang. Tentu saja Cengit berlima tidak tinggal diam, selama Sin Hou merobohkan anggauta-anggauta pertahanan pat kuatin seorang demi seorang. Mereka mencoba bergerak seirama dengan keharusan dan ketentuan gerakan nggau hengtin, tapi gerakan itu terpaksa macet, karena mereka terpaksa sibuk menerima tubuh-tubuh yang dilemparkan Sin Hou kepada mereka. Maka itulah waktu sebaiknya, bagi Sin Hou selagi mereka sibuk dalam kerepotannya. Terus saja ia lompat menyerang Cenggau yang tadi begitu gegabah berani melepaskan golok terbangnya. Waktu itu, Cenggau baru saja menerima lembaparan tubuh salah seorang anggauta pertahanan pat kuatin, tiba-tiba ia melihat berkelebatnya Sin Hou mendekati dirinya, hatinya kaget setengah mati, ia jadi heran dan kecut hatinya, ketika melihat keempat batang goloknya tidak mempan. Sekarang, ia justru kena ancaman balas dendam. Dengan tergesa-gesa ia melepaskan empat batang golok terbangnya lagi. Mampus, kau ia membentak untuk membesarkan hatinya sendiri. Sin Hou tahu, dadanya terancam golok terbang. Akan tetapi ia tidak menghiraukan, karena dadanya terlindung baju sakti dan keempat batang golok terbang Cenggau yang tepat mengenai sasaran, runtuh begelon tangan. Dan jari-jari tangan Sin Hou menerkam urat enggorokan seketika itu juga, Cenggau reboh dengan melontakan darah berhamburan. Bukan main kagetnya Ceng J melihat saudaranya terancam bahaya maut, segera ia menghantam Sin Hou dengan tongkatnya. Bidikannya mengarah kaki kanan, biasanya, tidak peduli siapa saja, akan reboh begitu kena terhantam tongkatnya yang disertai tenaga dasyat. Akan tetapi Sin Hou tertawa ia bergerak cepat menyambar seorang dan digunakan sebagai perisai. Untuk kedua kalinya Ceng J terkejut, ia yakin Sin Hou tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mengelak. Di luar dugaannya, Sin Hou menyambar seseorang untuk dibuatnya perisai ia memaki di dalam hati, dengan mati-matian ia berusaha menarik pukulannya, karena tidak mungkin lagi ia hanya dapat membuang tongkatnya ke samping. Toh Ako, awas teriaknya bersakit hati apabila melihat tongkatnya terbang mengarah ke dada kokatnya tertua. Ceng Net melihat berkelebatnya senjata adiknya. Dengan terpaksa ia menangkis. Tombaknya dilintangkan dan kedua senjata itu saling bentur sangat nyaring, api meletik bagaikan kembang api yang kuncup Adam. Selagi mereka berdua sibuk, Sin Hou menerjang Ceng Sia dengan tusuk sanggulnya seperti seekor ular hendak memagut musuhnya, tusuk sanggul Cielan berkilauan di depan mata, membuat Ceng Sia terbang semangatnya. Terpaksa ia mundur sambil melintangi cemeti rantainya, dengan mati-matian ia mengadakan pembelaan, tetapi serangan Sin Hou saling susul dan merangsak terlalu cepat, tusuk sanggul itu seakan-akan berkilauan menebarkan puluhan butir permata yang menyilaukan matanya. Sekarang barulah ia sadar betapa hebat senjata istimewa itu. Kemana saja ia bergerak dan berpaling tusuk sanggul itu tiba-tiba saja sudah berada di depan kelopak mata, bagaimana kalau tiba-tiba saja menusuk bijai matanya? Benar-benar mengerikan. Dua kali tusuk sanggul itu menyentuh kelopak mata, untunglah, masih bisa ia menolong diri oleh kesebatannya, tetapi semangatnya telah terbang. Tiba-tiba saja ia dihinggapi perasaan takut luar biasa, itulah kejadian untuk yang pertama kalinya sepanjang hidupnya. Karena kehilangan semangat, ia jadi kehilangan pengamatan diri, gerakan pembelaan diri jadi kacau. Dengan asal jadi saja, ia membalingkan cemeti rantainya untuk mengusir rangsakan lawan. Akan tetapi Xin Hou seperti tidak memperdulikan daya usahanya sehingga dalam keadaan terdersak, akhirnya ia melepaskan cemeti rantainya kemudian. Cepat-cepat ia menutup kedua matanya dengan tangan. Setelah itu dengan hati panas dingin, Cheng Siei bergulingan di lantai dengan kedua tangannya tetap menutup mata. Ia memang bisa menyelamatkan matanya, akan tetapi tak dapat mengelakkan hantaman tangan Xin Hou. Tahu-tahu pinggangnya terasa nyeri, dan ia roboh terjerembab tak berkutik lagi. Cheng Siei terkenal dengan cemeti rantainya sejak puluhan tahun yang lalu, belasan kali ia merobohkan lawan-lawannya, baik di atas panggung adu kepandayan maupun di dalam perkelahian, bahkan ia pernah merobohkan 12 orang sekaligus, dalam suatu pertandingan yang menentukan. Hal itu terjadi, tatkala ia terlibat dalam suatu perkelahian mati hidup dengan kawanan garong yang bermukim di dekat gunung Butong San sebelah timur. Dan sejak itu, namanya terkenal di segala penjuru, dihormati dan disedani orang, tapi kali ini ia menumbuk batu, siapapun tak menduga, bahwa dia bakal roboh dengan mudah sekali di tangan seorang muda yang baru saja muncul dalam pergaulan. Tak mengherankan seluruh keluarga Chi Oliang Pei yang menyaksikan peristiwa itu, heran dan kaget setengah mati, bagaimana mungkin. Tetapi kenyataannya memang demikian siapapun tak dapat mengingkari. Lao Pong San tidak terkecuali setelah tertegun keheranan, ia sekarang yakin akan kepandayan adik seperguruan itu. Gerakan tangannya benar-benar aneh suatu gerakan tangan yang belum pernah dilihatnya. Dari siapakah ia memperoleh kepandayan itu, pastilah adik seperguruannya itu pernah menerima warisan sakti dari seseorang. Tapi siapa-siapa lagi kecuali gurnya? Tentu saja Ciusan Bin dan Cielan belum dapat berpikir sejauh itu. Mereka hanya yakin bahwa Sin Hou berkepandayan tinggi. Nyanya, dia bisa unggul. Dan menyaksikan hal itu, mereka berdua girang sekali. Begitu girang, sampai mereka bersorak tak terasa. Giyok Chu dan ibunya lain pula kesannya, meskipun mereka ikut bersyukur di dalam hati, namun tak berani menyatakan rasa syukur itu dengan terang-terangan, mereka sudah terlalu lama kenal larangan dan terkekang kemerdekaannya, sama sekali mereka tak berani memperlihatkan rasa girangnya bahkan di wajahnya pun. Bagi Sin Hou sendiri, inilah pengalamannya untuk yang pertama kalinya berlawanan dengan tokoh-tokoh kenamaan itulah sebabnya, ia bertempur dengan penuh semangat ia bersungguh-sungguh dan sama sekali tak bersegan-segan, sebab menyadari akan mengalami bencana apabila lalai sedikit saja. Setelah merobohkan Cheng Sie dan Cheng Go, Xin Hou beralih kepada Cheng Sie, kembali lagi ia menggunakan kegesitannya untuk mengancam kedua matusi berangasan dengan membalingkan tusuk sanggul Cielan, dan didesak secara demikian, Cheng Sie kebuakan seperti dua saudaranya tadi. Cheng Nid kali ini tidak tinggal dia melihat adiknya terancam bahaya segera ia mendorong salah seorang muridnya yang rebah melintang di depannya keluar gelanggang. Cheng Sam yang berada di dekatnya, mengerti kehendak kakaknya yang ingin membangun lagi pertahanan Gero Heng Tin setelah murid-muridnya yang rebah merintang tiada lagi, ia berusaha untuk mengadakan garis pembelaan, meskipun sudah kehilangan dua orang anggota. Tentu saja Xin Hou tidak sudi memberikan kesempatan. Terus menerus ia menyerang Cheng Sie dengan senjatanya yang istimewa. Dengan demikian usaha Cheng Sam untuk membangun garis pertahanan Gero Heng Tin selalu gagal. Dan Cheng Nid dengan kedua saudaranya menjadi kebingungan. Cheng Sie kemudian terhajar pundaknya. Bukan main panas hati Cheng Sam, serentak dia menghantarkan gadanya ke arah punggung, dan Cheng Nid membarengi dengan menusukan tombaknya dari depan Cheng Sie yang sudah kena pukulan, berusaha pula mengimbangi usaha kedua saudaranya dengan sebisa-bisanya. Ia tahu betapa pentingnya usaha membangun kembali pertahanan Gero Heng Tin, itulah satu-satunya care perlawanan yang bisa diharapkan. Xin Hou mengelahkan serangan kedua lawannya. Dan ia tetap menyerang Cheng Sie yang sudah kena digempurnya. Tapi garis pertahanan ilmu Gero Heng Tin memang hebat sekalipun anggautannya tinggal tiga orang, namun masih terasa keangkerannya. Mau tak mau, Xin Hou terpaksa mengandalkan kecepatannya bergerak. Tubuhnya berkelebatan bagaikan bayangan. Dan tiba-tiba ia menyelipkan tusuk sanggul cielan pada rambutnya, kemudian lompat tinggi di udara, tangannya menyambar palang atap. Dan ia bergelantungan seperti seekor kera. Cheng It bertiga tadi mengimbangi kecepatan lawannya dengan gerakan yang cepat pula, tubuh mereka berputar-putar dari tempat ke tempat seluruh perhatian mereka dipusatkan untuk memburu lawan. Tahu-tahu lawan lenyap dari pengamatan mereka selagi mereka melayangkan pandang untuk mencari, tiba-tiba serangkum angin turun bergelombang. Mereka kaget dan cepat-cepat mundur pengalaman mereka mengkisiki bahwa itulah angin bergelombang yang mengandung serangan berbahaya. Tahu-tahu Cheng Ye dan Cheng Sem menjerit dengan berbareng, beberapa butir bola timah menghantam mereka berdua, dan mereka berdua roboh terkulai di atas lantai. Gugup Cheng It melompat mendekati kedua saudaranya hendak memberi pertolongan, selagi membungkuk, gelombang angin terasa datang menyerang ia adalah orang yang tertua. Kecuali sudah berpengalaman, kepandainya jauh melebih semua saudaranya. Maka dengan gesit ia memutar tombaknya, dan belasan butir timah kena ditangkisnya. Hektometer jangan kau kira bisa mengumbar adat, bentaknya, apakah kau kira aku bisa kau robohkan dengan senjata rahasia? Hektometer, jangan bermimpi khawatir kalau Xin Hong terus-menerus memberondongkan senjata rahasianya, ia tetap memutar-mutar tombaknya yang digunakan sebagai perisait dan alat pemukul. Di luar dugaan, tiba-tiba tangannya bergetar. Rombaknya serasa tersangkut pada sesuatu kaitan yang kuat, kaget ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk merenggut. Tapi kaitan itu sama sekali tak bergeming, bahkan di luar dugaannya tangannya tak kuasa lagi memegang tangkai tombak. Kembali ia terkejut, dan pada saat itu, mendadak saja ia kehilangan pegangan, gugup ia lompat ke samping, kedua tangannya diangkatnya, berbareng untuk melindungi dada dan mukanya. Kemudian ia mundur beberapa langkah untuk memperoleh pengelihatan. Dan, ternyata tombaknya kena terampas anak muda itu. Betapa dasyat tenaganya tak dapat diingkari lagi sehingga dapat merampas tombak yang berada dalam genggamannya. Namun ia tak sudi menyerah. Dengan kuatkan diri, ia berteriak menantang, Kau ingin menggunakan tombaku silahkan. Aku cengit belum pernah mundur walau selangkah dengan tertawa, Sinhou turun ke lantai seraya membawa tombak rampasannya, sebentar ia menggerakkan tombak rampasannya seakan-akan hendak menusuk atau menikam. Tiba-tiba ia berseru, Susiok, lihat dengan sekali ayun, Tombak yang berada di dalam genggamannya melesat. Cengit kaget setengah mati, Dengan putus asa, Ia menggerakkan badannya untuk mencoba mengelak. Di luar dugaan, Tombak itu bukan membidik dirinya, Tetapi lewat di samping kepalanya dan lalu membenam pada tiang agung. Hebat tenaga lontaran Sinhou, Tombak itu sampai membenam memasuki tiang, Tangkainya meraung bergetaran. Gedung seakan-akan mau roboh berantakan. Dan genting di atas rontok berhamburan. Tak mengherankan, Banyak di antara hadirin lari berserabutan karena takut kerobohan dinding. Cengit berdiri terpuka semangatnya runtuh sekaligus. Lesu dan putus asa. Dan pandang matanya lantas saja menjadi kuyuh, Betapa tidak, Kalau saja tombak itu diarahkan kepadanya, Sanggupkah ia mengelakkan diri atau menangkisnya? Maka taulah dia, Bahwa Sinhou bermaksud baik kepadanya ia diampuni. Alangkah menyakitkan hati. Rasanya lebih baik mati daripada terhina demikian. Lao Pong Sinh mengenal jurus itu dengan baik, Karena merupakan ilmu kebanggaan kaum Hoa Sanpei. Gurunya menurunkan jurus itu kepada muridnya, Apabila tenaga himpunannya sudah memenuhi syarat-syarat tertentu Ia pun mewarisi jurus itu, Akan tetapi tenaga dalamnya tidaklah sebesar adik seperguruannya itu, Maka terasa ia berteriak kagumi. Suteh! Benar-benar sempurna timpukanmu, Mataku kini benar-benar baru terbuka, Sinhou menoleh, Ia tertawa, Kemudian melemparkan pandang kepada Cengit yang berdiri murung, Dengan rasa pahit pendekar kawakan itu terpaksa menelan kenyataan. Empat saudaranya telah terkapar rebah di depannya, Mau apa lagi? Murid-muridnya pun tergeletak malang melintang pula, Tiba-tiba saja timbulah niatnya hendak membunuh diri, Akan tetapi suatu pikiran menusuk benaknya, Hari ini aku benar-benar runtuh habis-habisan, Akan tetapi, Aku tidak boleh membiarkan kekalahan ini tak terbalas. Aku memang sudah tua, Namun bukankah aku bisa mendidik murid-muridku Untuk membangun keangkaran ilmu Gao Heng Tin yang tiada keduanya di dunia ini? Oleh pikirannya itu, Ia dapat bernapas lebih lapang. Lalu berkata lantang kepada Lau Ong Seng, Kau boleh membawa emasmu? Waktu itu Sinhou sedang datang mendekati kakak seperguruannya, Setelah melihat Cengit termenung kehilangan semangat tempurnya, Ia mencabut tusuk sanggul yang berada di rambutnya, Kemudian dikembalikan kepada Cielan, Gadis itu menerima dengan hati girang, Dan pada saat itu ia mendengar ucapan Cengit, Tapi karena sasaran ucapannya kepada Lau Ong Seng, Ia tidak menghiraukan. Dengan penuh perhatian ia mengawasi gerakan tangan Cielan mengenakan tusuk sanggulnya. Ciel San Bin kemudian memunguti kepingan emas yang bertebaran di atas lantai, Sementara Cengit menghampiri Cenggau yang terkena senjata rahasia Sinhou, Seluruh hanggauta badannya lumpuh tak bergerak, Kecuali sepasang biji matanya yang bergerak-gerak dengan rasa penasaran. Cengit mencoba menolong, Namun setian lamanya ia berusaha, Tetap ia tak berhasil membebaskan totokan Sinhou. Karena merasa penasaran, Ia mencoba mengulangi terhadap ketiga adiknya yang lain yang juga terkena totokan Sinhou, Namun tetap ia tidak berhasil, Akhirnya ia mengakui bahwa ilmu kepandaian Sinhou benar-benar berada di atasnya. Hendak ia minta tolong, Tapi hatinya segan. Kemudian ia mengawasi Giyokcu agar mau menjadi orang perantara. Giyokcu kenal watak pamannya itu, Ia berpura-pura tidak mengetahui. Malahan membuang pandang ke samping, Keruan saja orang tua itu mendongkol setengah mati, Ia mendeham, Dan oleh deham itu, Mau tak mau Giyokcu terpaksa menoleh. Menegas, Apakah supaya memanggil aku anak kurang ajar Cengit memaki di dalam hati, Tapi, Demi menolong saudara-saudaranya, Meskipun mendongkol terpaksa ia berkata, Giyokcu, Coba mintakan kesediaan sahabatmu, Agar menolong paman-pamanmu, Giyokcu bangkit dari kursinya dan mencibirkan bibirnya. Baiklah, Akanku katakan kepadanya. Hanya saja, Jangan supaya menpaksa lagi, Setelah berkata demikian, Ia mendekati Sinhou, Berkata merendah, Sinhou, Supaya meminta kepadamu agar sudi menolong paman-paman yang lain, Kau mau, Bukan Sinhou menganggut, Jawabnya, Tentu saja, Tiada niat dalam hatiku, Hendak membunuh paman-pamanmu. Kalau aku menyerang mereka, Semata metu karena terpaksa. Biarlah ku tolongnya, Berkata demikian, Sinhou bergerak hendak menghampiri. Di luar dugaan, Lau tongseng menjegahnya. Kata kakak seperguruannya itu, Supaya, Kau benar-benar tak mengerti urusan dagang, Pada waktu ini, Adalah kesempatan sebagus-bagusnya untuk menaikan harga barang. Untuk menjual tenaga pun rasanya cukup berharga pula. Apakah tenagamu sama sekali tiada upahnya Sinhou tahu, Lau tongseng jemuh terhadap sepak terjang keluarga Chiyo Liangpei. Dia sendiri tak begitu mendendam, Mengingat Sinhou dan Giyo Achu termasuk keluarga Chiyo Liangpei juga. Namun, tak dapat ia mengabaikan kedudukan kakak seperguruannya. Suheng, Aku adalah adikmu sudah semestinya aku tunduk dan patuh kepada setiap kata-katamu. Lau tongseng tertawa puas, Katanya, Keluarga Chiyo Liangpei sudah sejak puluhan tahun, Membuat tersah penduduk. Mereka menjadi lintah darat yang menghisap darah rakyat jelata, Mereka seakan-akan keluarga cuon tanah, Yang membuat diri mereka majikan atas sekalian penduduk. Tak ada serumpun keluarga pun yang dibiarkan hidup merdeka di wilayahnya. Di dalam dua hari ini, Aku berkesempatan berbicara dengan penduduk. Mereka muak dan muak terhadap kelakuan keluarga Chiyo Liangpei, Yang sewenang-wenang, Karena itu jika kau hendak menolong mereka, Ingatlah akan nasib rakyat. Mintalah uang dan beras sebagai upahnya. Dan uang serta beras itu kau berikan kepada penduduk untuk meringankan beban hidup mereka. Xin Hou Manggut membenarkan ia percaya kata-kata Lau tongseng tentang penderitaan rakyat, Ia sendiri pernah menyaksikan pengalaman demikian, Ketika mula-mula hendak mengunjungi tempat tinggal keluarga Chiyo Liangpei. Mereka bersikap bermusuhan. Hanya saja mereka takut terhadap kekuasaan Chiyo Liangpei. Dengan metu kepala sendiri, Ia menyaksikan betapa bengis sepak terjangkun Jiee tak kalah mengusir petani yang datang untuk minta keadilan. Benar, memang keluarga Chiyo Liangpei sudah lama menindas rakyat, Akhirnya berkata perlahan. Hanya saja apa yang harus kulakukan terhadap mereka bukankah aku tadi sudah menyinggung tentang upah jasa Dan tata tertib perdagangan sahut Lau tongseng seraya mengelus janggutnya, Pendek kata kau harus menuntut upah jasa, Upah jasa bagaimana tanya Xin Hong tidak mengerti. Sutue, sekarang aku telah memperoleh nilai harga yang pantas. Upah menolong tiap jiwa seharga 400 pikul beras putih, Jawab Lau tongseng. Dan mereka yang butuh pertolongan berjumlah 4 orang. Artinya 1.600 pikul beras seru Xin Hong. Benar sahut Lau tongseng kemudian menoleh kepada Cheng It, Dan menambahkan perkataannya, Empat adikmu kini dalam keadaan setengah hidup, Esok pagi hendaklah kau sediakan beras sebanyak 1.600 pikul itu. Bila diruangannya tepat, keampat adikmu baru kita tolong, Kalau tidak, silahkan kau rawat sendiri. Hendaklah kau ketahui, Bahwa beras sebanyak itu bukan untuk kepentingan pribadi kami sendiri, Tetapi hendakku bagikan kepada penduduk yang sudah lama kau isap darahnya. Cheng It tak berani berkutik ia benar-benar seperti seorang persakitan menunggu keputusan pengadilan. Meskipun hatinya memaki setinggi langit, Ia terpaksa mengangguk menyetujui. Tetapi ia masih mencoba, Tapi dalam waktu sesingkat ini, Bagaimana caraku dapat mengumpulkan beras sebanyak itu? Paling banyak persediaan kami hanya ada 70 atau 80 pikul, Maaf kata Lau Ong Seng, Keputusanku ini sudah tak dapat dirubah lagi. Namun mengingat kau adalah paman gadis itu, Biarlah ku perkenankan main cicil-cicilan, Cicilan bagaimana Cheng It menegas dengan suara mendengkol. Bila esok kau bisa mengumpulkan 400 pikul beras putih, Adikku akan menolong menyadarkan salah seorang adikmu. Bila kau mampu mengumpulkan 800 pikul, Adikku akan menolong menyadarkan dua orang, Tapi seumpama kau baru bisa mengumpulkan sisanya dalam waktu satu bulan, Yah, kita tunda satu bulan. Kalau kau minta mundur tiga bulan atau setengah tahun atau satu tahun, Boleh saja, percayalah, Adikku pasti akan datang menolong pada waktu pengelunasan itu, Dia tidak bakal mempermainkan jiwa adik-adikmu, Bagaimana bukan main mas gulnya hati Cheng It, Katanya di dalam hati, Keempat adikku benar-benar lumpuh. Tak dapat lagi mereka menunggu waktu setengah bulan lagi, Sekarang ia Menyediakan waktu pengunduran sampai setahun. Hektometer, Bangsat benar. Bukankah kau menghendaki mampusnya keluarga Cio Liangpei? Hektometer, Rupanya aku benar-benar tidak diberinya kesempatan bernapas. Apa boleh buat? Biarlah, Esok pagi kuusahakan untuk memenuhi. Kalau mereka sudah tersadar kembali, Keluarga Cio Liangpei pasti mampu menuntut balas oleh pertimbangan itu, Dengan hati berat, Cenggit Manggut Seraya berkata, Baiklah, Esok hari, Beras yang kau minta akan kami penuhi, Lau Tong Seng tertawa senang sahutnya, Akaha, Benar-benar kau seorang tengkulak yang mengerti ilmu dagang, Bagus, Sejak hari ini aku akan selalu berhubungan denganmu untuk mencari barang dagangan yang bagus. Si Cenggit tidak menghiraukan, Dan Xin Hou kemudian mendekati Siu Siu, Ia membungkuk hormat dan minta diri, Ia percaya, Cenggit tidak akan mengusiknya, Karena masih membutuhkan pertolongannya. Mari kita beristirahat dulu kata Lau Tong Seng mengajak. Berempat mereka segera meninggalkan gedung itu dengan membawa emas perbekalan. Hati mereka girang bukan main, Dan bersyukur kepada kemurahan Tuhan, Dengan langkah tenang, Mereka kembali ke tempat pemondokan itulah rumah seorang penduduk yang miskin. Waktu itu fajar hari telah tiba. Cielan masuk ke dalam untuk mempersiapkan makan pagi, Ia membuat air eh dan bubur ayam, Dan sambil bersantap mereka membicarakan kemenangannya. Rasa girang dan syukur menyelimuti hati mereka masing-masing. Setelah menikmati santapan pagi, Mereka masing-masing beristirahat dan tidur. Ketika matahari sudah condong ke barat, Seseorang mengetuk pintu kamar mereka, Siapa tanya Lau Tong Seng. Utusan keluarga Cio Li yang sudah datang, Sahut Cio San Bin yang sudah bangun lebih dahulu. Lau Tong Seng tersenyum. Berkata, Ternyata mereka Pintar. Menemukan Tempat. Kita bermondok. Desa itu terletak di pinggang gunung. Meskipun termasuk daerah makmur, Akan tetapi untuk mengumpulkan beras sejumlah itu tidaklah mudah. Cheng It tahu akan hal itu, Ia menyebarkan seluruh orang-orangnya ke berbagai daerah sejak pagi-pagi sekali. Berkat kesungguhan dan pengaruh uangnya, Ia berhasil mengumpulkan jumlah beras yang diminta Lau Tong Seng, Tapi akibatnya harga beras naik, Rakyat Jelata tak mampu lagi membelinya. Kegoncangan itu berjalan sampai beberapa minggu lamanya, Setelah peristiwa itu terjadi. Demikianlah, setelah rombongan Lau Tong Seng tiba, Cheng It mempersilahkan untuk memeriksa jumlah beras yang dikehendaki. Tentu saja, Cheng It tak sudi membuang waktu ia memerintahkan agar beras itu dibagikan kepada penduduk sambil menghitung jumlahnya. Peristiwa itu sudah tentu mengherankan dan mengejutkan seluruh penduduk. Apa sebab keluarga Cio Liang Pei yang terkenal sebagai lintah darat, Mendadak berubah menjadi dermawan, Mereka tak tahu peristiwa apa yang telah terjadi di dalam keluarga itu. Kira-kira pukul 3 malam, Gedung keluarga Cio Liang Pei telah sunyi kembali penduduk pulang ke rumah masing-masing, Karena keempat saudara Cheng It sudah sembuh kembali, Setelah memberikan pertolongan Xin Hou bermaksud hendak mengundurkan diri, Dengan membungku. Hormat, Ia berkata kepada Cheng It, Su Siok, Hendaklah Su Siok sudi memaafkan diri kami, Sekarang perkenankan kami kembali ke pondokan, Sebelum Cheng It membuka mulut, Lau Tong Seng menyambung. Katanya dengan setengah tertawa, Saudara Cheng It berlima. Kami tahu, Kalian berlima sakit hati karena terpaksa menghamburkan harta benda keluarga 1.600 pikul beras, Bukanlah suatu jumlah yang sedikit. Tetapi meskipun demikian, Mulai saat ini nama keluarga Cio Liang Pei tidak lagi seburuk dahulu Karena perbuatan kalian tadi adalah suatu perbuatan amal, Pastilah semua penduduk di sini memuji kebaikan kalian di hadapan Tuhan Karena itu, aku minta keikhlasan hati kalian, Lau Tong Seng tidak menunggu jawaban Cheng It, Segera ia mengajak rombongannya mengundurkan diri, Tiba-tiba ia melihat Siu Siu dan Giyok Chu berlari-lari ke seram di depan menghampiri, Kata Siu Siu kepada Sinhou, Anakku Sinhou, Apakah kau hendak meninggalkan kami Sinhou? Manggut jawabnya, Benar, Tidak ada lagi yang kukerjakan di sini, Maka perkenankan kami berangkat sekarang juga, Tiba-tiba Siu Siu nampak bergemetaran. Katanya dengan suara tersendat-sendat, Sebenarnya, Dimanakah makamnya? Anakku Sinhou, Bawalah serta aku untuk menyambangi makamnya, Belum lagi Sinhou menjawab permintaan Siu Siu, Mendadak saja ia mendengar angin menyambar, Ia kaget sampai berpaling ke arah datangnya suara itu, Segera ia melompat dan menyambar empat batang golok terbang yang Mengarah Siu Siu, Tetapi pada saat itulah, Ia mendengar Siu Siu memekik nyaring, Dan tubuhnya roboh terkulai di atas lantai. Ternyata masih ada sebatang golok yang menikamnya. Golok yang membenam pada dirinya rupanya disertai dengan suatu tenaga yang dasyat luar biasa, Sehingga membenam sangat dalam. Hampir saja gagangnya ikut amblas ke dalam tubuh wanita itu. Siu Siu rebah tak berkutik. Dengan setengah kalap Giyok Chu menerkam dan hendak mencabut golok yang membenam di punggung ibunya. Cepat-cepat Sinhou menjegah. Katanya, Jangan. Bila kau cabut, Ibumu tak dapat membuka matanya kembali. Sinhou tahu, Siapa yang melakukan serangan gelap itu, Dengan geram ia menimpukan keampat golok terbang yang berada di kedua tangannya kepada pemiliknya. Dialah Cenggou. Watak Cenggou tidak berbeda jauh dari gan Cengjie yang berangasan, Dan bengis luar biasa. Mendengar Siu Siu hendak mencari makam Gincho Alokun, Tak dapat lagi ia menahan diri, Terus saja ia menimpukan golok-golok terbangnya, Sebagai seorang pendekar yang berpengalaman, Masih sempat ia memperhitungkan hadirnya Sinhou.